Jadi kita friendly match nanti, kita lihat lah guys. RANS Entertainment merupakan perusahaan digital kreatif yang bergerak di bidang media dan hiburan milik artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Berdiri sejak Desember 2015, salah satu unit usaha dari RANS adalah kanal Youtube yang hingga kini telah mempunyai 21,9 juta subscriber. Kaisa mengaku diajak oleh Raffi Ahmad untuk membantu mengawasi perusahaan miliknya. Sembari bercanda, Kaisa mengungkapkan bahwa tugas utamanya sebagai komisaris di RANS Entertainment adalah sebatas menghibur Raffi dan juga Nagita. Selain itu, Kaisa mengungkapkan mau bergabung sebagai komisaris agar klub bola mereka tidak bersinggungan di liga yang sama. Ini kan RANS juga di dunia kreatif dan saya sendiri dulu juga berangkat dari situ juga. Dan kebetulan saya juga kuliah di marketing. Jadi ya sejalan lah sama saya, makanya saya juga ingin bantu-bantu walaupun tidak banyak, sedikit sekali. Saya cuma mau bantu sedikit ya mas ya. Yang penting itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih.